Intro Prestasi bulu tangkis Indonesia kembali menjadi sorotan internasional dengan kehadiran Gregoria Mariska Tunjung, yang siap berlaga dalam Cina Open 2023. Turnamen level BWF Super 1000 ini dihelat di Olympic Sports Center Gymnasium, Cina, mulai tanggal 5 hingga 10 September 2023. Sebagai pelatih tunggal Putri Indonesia, Indra Wijaya, telah membongkar kondisi cedera yang pernah dialami Gregoria Mariska Tunjung Jelang Turnamen Prestisius ini. Setibanya di Cina pada Sabtu, tim Indonesia yang dipimpin oleh Gregoria Mariska dan Putri Kusuma Wardani segera menjalani sesi latihan pada minggu, tanggal 3 September 2023. Sesi latihan ini memberikan mereka kesempatan berharga selama 30 menit untuk beradaptasi dengan lapangan dan memulihkan kondisi fisik setelah perjalanan panjang dari Jakarta ke Changshou. Dalam sebuah wawancara, pelatih utama tunggal Putri Indonesia, Indra Wijaya, mengungkapkan fokus utama sesi latihan pertama. Di latihan pertama fokusnya adalah penyesuaian dengan lapangan, dan juga pengembalian kondisi setelah tiba di Cina tadi malam, tutur Indra Wijaya. Namun, dia juga menambahkan, bahwa meskipun para pemain dalam kondisi yang relatif baik, mereka akan tetap menjalani latihan fisik tambahan untuk memastikan kebugaran mereka. Besok, pada hari Senin, tim Indonesia akan menjalani satu sesi latihan lagi di lapangan pertandingan yang sesungguhnya. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada persiapan pertandingan secara spesifik. Indra Wijaya sangat berharap, bahwa baik Gregoria Mariska maupun Putri Kusuma Wardani dapat menampilkan permainan terbaik mereka di Cina Open 2023, sebagaimana yang telah mereka tunjukkan dalam kejuaraan dunia 2023 yang lalu. Putri Kusuma Wardani akan langsung menghadapi pemain Jepang, Akane Yamaguchi. Melihat dari peringkat, peluang untuk bertemu dengan unggulan pasti ada di babak pertama, ujar Indra Wijaya. Dia juga mengungkapkan harapannya agar Putri Kusuma Wardani bisa tampil maksimal, seperti yang telah ditunjukkan dalam pertandingan melawan Hibbing Jio dalam kejuaraan dunia sebelumnya. Sebelumnya, Gregoria Mariska tunjung mengalami cedera lutut yang sempat kambuh saat kejuaraan dunia bulu tangkis 2023 berlangsung. Cedera ini menyebabkannya tersingkir di babak perempat final. Gregoria mengungkapkan, sebelum berangkat ke kejuaraan dunia, memang saya memiliki masalah dengan lutut kiri saya. Meskipun hal ini sedikit mengganggu pergerakan saya di lapangan, saya ingin tetap tampil sebaik mungkin. Gregoria juga menekankan bahwa selama dia masih mampu bertanding, dia akan bermain dengan sebaik mungkin. Tim fisioterapi telah merawatnya, dan dia berharap bahwa cedera tersebut tidak akan mengganggu permainannya di Cina Open 2023. Indra Wijaya juga memberikan kabar baik mengenai kondisi cedera Gregoria Mariska. Tentu saja, lututnya masih harus ditopang, tetapi sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Saya berharap dia akan lebih berani dalam memaksimalkan performanya dalam pertandingan mendatang, ungkap pelatih berpengalaman tersebut. Dia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam bermain, serta menjaga fokus tanpa terpengaruh oleh gangguan-gangguan kecil. Di sisi lain, pasangan ganda campuran Indonesia, Rino Wervaldi, dan Pitha Hanintias Mentari, juga tengah mempersiapkan diri sebelum membahas strategi dengan pelatih baru mereka, Harry Ipi. Mereka sudah mencoba lapangan pada hari itu, untuk memulihkan gerakan dan beradaptasi setelah perjalanan panjang dari Jakarta ke Changshou. Pitha Hanintias Mentari berbicara mengenai sesi latihan tersebut, sedikit banyak sudah mencoba lapangan hari ini, tapi secara setting mungkin ini belum selesai, jadi besok di latihan terakhir bisa lebih adaptasi lagi. Rino Wervaldi menambahkan, hari ini lebih fokus pada perbaikan gerakan dan pemulihan kondisi setelah perjalanan dari Jakarta. Tidak ada kendala khusus yang kami hadapi, tetapi kami harus memaksimalkan waktu yang tersedia. Ketika ditanya mengenai pelatih baru mereka, Harry Ipi, Rino Wervaldi menegaskan, cukup menyenangkan di latihan hari ini. Hal ini menunjukkan semangat positif dari pasangan ganda campuran ini dalam menghadapi Cina Open 2023. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, harapan Indonesia terhadap Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, dan pasangan ganda campuran Rino Wervaldi Pitha Hanintias Mentari sangat tinggi. Mereka akan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik dalam turnamen ini dan mengharungkan nama Indonesia di dunia bulu tangkis internasional. Terima kasih telah menonton!